Intro Gubernur Kalimantan Tengah Haji Subianto Sabran melakukan peninjauan lokasi irigasi pintu air kuripan dalam rangka kunjungan Gubernur di Kabupaten Kapuas pada hari Minggu 7 Maret 2021. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Subianto Sabran melakukan peninjauan lokasi irigasi pintu air kuripan, Kabupaten Kapuas. Kunjungan ini merupakan rangkaian dari kunjungan Gubernur di Kabupaten Kapuas, di mana pada hari sebelumnya Gubernur telah melakukan peninjauan di lokasi pengembangan put estate di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Minggu 7 Maret 2021. Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan put estate di Kalimantan Tengah mampu meningkatkan produktivitas para petani, meningkatkan hasil dari pertanian, serta dapat membuka lapangan pekerjaan. Beliau berharap lapangan kerja dari program nasional put estate ini terbuka bagi anak-anak Kalimantan Tengah yang baru selesai sekolah, terutama bagi lulusan S1 pertanian, peternakan, ataupun perikanan. Kita melihat bahwa dan adanya put estate sudah dibangunnya infrastruktur mengarah ke A5 di Desa Bentuk Jaya. Dan di Desa Bentuk Jaya ini, Kecamatan Dadahub ini ada sekitar 21.000 hektare. Untuk digarap menjadikan, untuk daerah kota estate ataupun pertanian secara luas termasuk kultura, peternakan, dan perikanan depannya. Melihat juga dari segi infrastruktur, terus normalisasi saluran, saluran primer yang kita lihat di sekarang, di belakang kami tampang ke belakang, ini saluran primer, terus melihat saluran sekundarnya. Nah, terus kita melihat yang ada masalah di mana ketika curah hujan tinggi, permasalahnya ada di mana ketika di daerah dahub ini beberapa kali, area sawah itu, ini tergenangi. Nah, dari Kementerian PPR, yang mengerjakan infrastruktur dan salurannya, saluran primer, sekunder, tersiarnya, ini sudah melaksanakan. Dan insya Allah tahun 2021 ini, harapan kita di Simpang L itu sudah selesai pemasangan tanggul. Sehingga nanti ke depan, ketika curah hujan tinggi, itu kita dikeluarkan airnya, tapi ketika curah hujan, musim kemarau, satu contoh, atau tidak seperti tahun 2020 ini, kita tutup salurannya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Salahuddin, menambahkan bahwa kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah kali ini untuk melihat langsung permasalahan banjir yang menggenangi kawasan lahan Putestet di Desa Bentuk Jaya. Haji Salahuddin berharap, dengan dibangunnya pintu air di Kuripan Nanti ke lokasi yang baru, banjir yang terjadi di lahan yang berada di Kabupaten Dadahub ini akan teratasi. Selain itu, Haji Salahuddin juga mengungkapkan bahwa Gubernur pada kunjungan kerjanya kali ini sekaligus untuk meninjau infrastruktur jalan. Jadi harapannya dengan dibangunnya pintu air tadi, yang di Kuripan tadi, dengan lokasi yang baru tadi, banjir yang di sini, di daerah Dadahub ini akan teratasi. Ini yang paling utama, isu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Gubernur juga melihat infrastruktur jalan. Yang mana kita lihat, kemarin dari Bundaran ke Puas, kemudian ke Pelingkau, ke Dadahub, di mana sudah mulus jalannya. Dan sebagian saat ini masih pelewaran. Ini saya dengar langsung dari Balai Jalan, target mereka untuk efektifnya adalah 45 km. Kemudian dari kita sendiri, dari provinsi, itu adalah lebih kurang 15 km, berarti sekitar sudah 60 km. Sampai di sini 60 km itu berarti sudah asfal semua. Targetnya mungkin sampai B4 nanti, itu nambah lagi sekitar lebih kurang 60, sekitar 20 km lagi. Itu sudah sampai di ujung. Dan mereka ada bangun jembatan, 3 buah jembatan tadi. Lautannya hampir lebih kurang 403 miliar. Inilah apa namanya, Alhamdulillah kita berterima kasih. Ini isi manfaat positif, ini efek-efek positif daripada adanya potestit, di mana infrastruktur penunjang ini dibangun. Ini merupakan menjadi proyek strategis nasional, sehingga seluruh dana bisa masuk ke sini. Baik dari provinsi, kemudian Alhamdulillah dari APBN sendiri. Ini totalnya dengan yang di tahai sana, mungkin lebih kurang 3,8 triliun. Nampak hadir mendampingi gubernur di antaranya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanakan Provinsi Kalimantan Tengah, Hajah Sunarti. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Suwanto. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah, Yuren S. Bahad. Kepala Biro Umum Sedda Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Ariyana, dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kaltengberkah, Adpokat Rahmadi Gelentam. Dari Kapuas, Ari dan Peri, MMCTV melaporkan.